Halo gengs, nama aku Erwin Dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku membagikan video tentang handphone gaming 1 jutaan Nah, di video kali ini, aku akan kembali membagikan tentang handphone gaming Tapi kali ini yang berkisar di harga 2 jutaan Gimana? Penasaran kan? So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke video intinya Infinix Note 7 menyasar segmen entry-level, khususnya konsumen dari kalangan anak muda Soal spesifikasi, Infinix Note 7 mengusung layar dengan luas 6,95 inci Ponsel ini memiliki sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 16MP Sedangkan pada bagian belakang, ponsel ini membawa sebanyak 4 kamera yang dibungkus dalam sebuah wadah berbentuk bulat Ada pula sebuah LED flash yang mendampingi keempat kamera tersebut Selain itu, juga tersedia fitur ICE, yang memungkinkan pengguna dapat mengambil gambar dengan lebih stabil Dapur pacu ponsel ini dipersenjatai oleh chipset Mediatek HelioGate 70 Yang diklaim cocok untuk para pecinta mobile gaming Ponsel ini dibekali dengan baterai berkapasitas jumbo yakni 5000 mAh Dan didukung oleh fitur pass charging 18W Seperti ponsel Galaxy M31 sebelumnya, Galaxy M21 mengandalkan fitur baterai jumbo 6000 mAh Yang turut mendukung pass charging 15W Galaxy M21 turut dibekali Super AMOLED 6.4 inci dengan resolusi Full HD Plus Di bagian atasnya terdapat poni kecil yang memuat kamera depan 20MP Sedangkan pada punggung ponsel, Galaxy M21 dilengkapi dengan 3 kamera Yang terdiri dari kamera utama 48MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera depth sensor 5MP Dengan dukungan sistem operasi Android 10, Galaxy M21 mengandalkan chipset Exynos 9611 Yang dipadu dengan RAM 4GB, dan media penyimpanan 64GB Berikut dukungan kartu memori microSD hingga 512GB Menjadi yang lebih terjangkau, Xiaomi Redmi Note 9 punya daya tarik tersendiri Selain beberapa peningkatan di sektor headward, Xiaomi Redmi Note 9 juga membawa fitur kamera yang bahkan tak semua smartphone plaksip punya Meninggalkan desain water drop notch, Redmi Note 9 mengusung dot display dengan layar IPS berukuran 6,53 inci Dimensinya meningkat signifikan dari 6,3 inci pada seri sebelumnya Tentunya membuat smartphone ini terasa sedikit lebih besar Tak seperti varian Pro yang terletak di tengah, kamera pancol microSD-9 diletakkan di atas kiri layar Dengan resolusi Full HD+, dan rasio 19.5x9, smartphone ini jadi yang pertama di Indonesia yang menggunakan Helio G85 Baru diperkenalkan pada bulan Mei 2020 lalu Chipset ini menggunakan prosesor manufaktur dengan pabrikasi 12nm Redmi Note 9 punya baterai yang cukup besar di 5020 mAh Diklaim dapat digunakan hingga lebih dari 2 hari Realme resmi memboyong ponsel Narzo ke Indonesia lewat acara peluncurannya digelar secara live streaming Pada selasa 16 Mei 2020 lalu Realme Narzo antara lain memiliki layar berjenis IPS LCD seluas 6,6 inci Dan resolusi Full HD+, 2400x1080 pixel Serta refresh rate mencapai 90Hz Layar tersebut dihasilkan dengan sebuah punch hole Yang membuat kamera selfie 16MP dan dilindungi Gorilla Glass Di sisi belakang ponsel terdapat 4 buah kamera yang disusun secara vertikal Ditemani dengan 1 buah modul LED Flash Dapur pacu Narzo diketahui mengendalkan chipset Mediatek Helio G90T Yang dipadukan dengan RAM 4GB dan kapasitas storage 128GB Baterai Realme Narzo memiliki kapasitas 4300mAh Dengan dukungan fast charging 30W lewat USB Type-C Infinix Note 8 Infinix Note 8 hadir dengan 3 spesifikasi unggulan Yakni dari segi chipset, layar, dan kamera untuk menunjang pengalaman gaming dan fotografi Infinix Note 8 punya layar 6,95 inci dengan panelnya jenis IPS Sayangnya, layar masih beresolusi HD+. Infinix Note 8 memakai chipset Mediatek Helio G80 Sementara itu kapasitas RAM 6GB Serta memori internal 128GB masih bisa diekspansi menggunakan kartu microSD Mendukung kapasitas hingga 1TB Dengan kapasitas baterai besar di 5200mAh Infinix Note 8 sudah mendukung fast charging 18W Di bagian kamera, Infinix Note 8 total memiliki 2 sensor di depan dan 4 di belakang Di depan, kamera 16MP dan depth sensor sudah mengusung desain punch hole Sementara kamera belakangnya punya sensor utama 64MP Ditambah 3 sensor 2MP yang masing-masing punya fitur portrait, macro, dan AI lens Salah satu yang paling menonjol dalam Realme Narzo 20 adalah kapasitas baterainya yang cukup besar Yakni 6000mAh lengkap dengan fast charging 18W Bukan cuma itu, kamera utama 48MP yang mampu merekam video dengan kualitas hingga 1080p di 60fps Juga membuat spesifikasi Realme Narzo 20 tampak makin menjanjikan Realme sendiri mengklaim bahwa dengan konfigurasi chipset Mediatek Helio G85 Narzo 20 adalah smartphone terkencang di kelasnya Untuk keperluan gaming, prosesor ini dipasangkan dengan kartu grafis GPU ARM Maliga 52 Notch mini drop masih belum disingkirkan di produk Narzo 20 Tapi, penggunaan modul kamera persegi 4 dan cover punggung yang gemerlap Membuat penampilnya terlihat lebih segar Realme Narzo 20 dibekali dengan layar berukuran 6,5 inci Full HD+, 90Hz Nah, itulah sejumlah handphone gaming terbaik di harga 2 jutaan yang cocok dipakai di tahun 2021 ini Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini Thanks yang udah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye